Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Bertemu lagi dengan saya, Safir Ramdhani dari D3 Perpajakan Universitas Muhammadiyah, Prof. Dr. Hamka. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas hukum pajak pada bab peradilan perpajakan. Berikut adalah videonya. Berikut merupakan pengertian dari Peradilan Administrasi Pajak. Peradilan Administrasi Pajak adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka mencari keadilan terhadap surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan. Peradilan Administrasi Pajak dibagi menjadi A. Peradilan Administrasi Tidak Murni Yaitu peradilan yang hanya melibatkan dua pihak, yaitu wajib pajak dan fiskus, dengan contoh adalah sebagai berikut. Peradilan Administrasi Tidak Murni dapat dilihat dalam pengajuan keberatan yang diatur dalam Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Sebagai mana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata jarah perpajakan. B. Peradilan Administrasi Murni Adalah peradilan yang melibatkan tiga pihak, yaitu wajib pajak, fiskus, dan hakim yang mengadili. Sengketa Pajak Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pengertian Sengketa Pajak Lanjutan Upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa pajak yang dapat dilakukan oleh wajib pajak adalah A. Keberatan Ketentuan mengenai keberatan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang KUP dengan peraturan pelaksanaannya pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 Garis Miring PMK 03 Garis Miring 2007 B. Banding Landasan hukum upaya banding adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak dan Pasal 27 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 C. Gugatan Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang KUP sebagai Landasan Hukum Gugatan Wajib Pajak D. Peninjauan Kembali Ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai Landasan Hukum Peninjauan Kembali Keberatan Keberatan dapat diambilkan atas A. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar B. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan C. Surat Ketetapan Pajak Nihil D. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar E. Atau Pemotongan atau Pemungutan Pajak oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Syarat Formal dari Keberatan A. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia B. Mengemukakan jumlah pajak yang terhutang atau pajak yang dipotong atau dipungut atau rugi menurut perhitungan wajib pajak disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan C. Satu surat keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak Untuk satu pemotongan atau untuk satu pemungutan pajak Syarat Formal Keberatan Lanjutan D. Wajib pajak melunasi pajak yang harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan E. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima surat ketetapan pajak Garis miring pemotongan, garis miring pemungutan pajak kecuali terjadi hal yang sifatnya force major F. Surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak dan Hal surat keberatan tidak ditandatangani oleh bukan wajib pajak Surat keberatan tersebut harus dilampiri surat kuasa hukum Keputusan keberatan A. Mengabulkan seluruhnya keputusan keberatan B. Mengabulkan sebagian keputusan keberatan C. Menolak atau menambah besarnya pajak yang harus dibayar sesuai dengan keputusan keberatan yang telah diajukan Banding Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atau surat keputusan keberatan Landasan hukum upaya banding adalah berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak Dan pasal 27 undang-undang ketentuan umum perpajakan nomor 28 tahun 2007 Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak Tugas pengadilan adalah memutuskan sengketa pajak Syarat Banding A. Banding diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia B. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan banding C. Jangka waktu di atas tidak mengikat apabila jangka waktu tersebut melampaui karena force major D. Terhadap satu surat keputusan diajukan satu keputusan banding E. Banding diajukan dengan alasan-alasan yang jelas Dan dicantumkan tanggal terima dan dilampirkan salinan surat keputusan banding Gugatan pajak Gugatan adalah upaya hukum wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Syarat gugatan pajak Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak selambat-lambatnya 14 hari sejak pelaksanaan penagihan B. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya keputusan yang digugat C. Jangka waktu sebagaimana di atas tidak mengikat apabila jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena terjadinya force major D. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas adalah 14 hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat E. Terhadap suatu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan diajukan satu surat gugatan Peninjauan kembali Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa kepada mahkamah agung untuk memeriksa dan memutuskan kembali keputusan pengadilan pajak Ya sekian dari saya berkaitan dengan pengertian peradilan pajak Semoga dapat membantu dalam memahami mekanisme peradilan pajak yang terjadi di Indonesia Semoga video ini bermanfaat Tentu saja like dan subscribe jika video ini bermanfaat Agar kami dapat membuat video pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh